Intro Dalam wikipedia juga beberapa literatur yang gue baca Iblis adalah makhluk pertama yang membangkang kepada sang pencipta Sementara musik adalah hasil dari sebuah kreasi Yang merepresentasikan sesuatu dari berbagai aspek dan sudut pandang Juga harmonisasi antara nada dan alunan irama Yang menjadikan musik bisa dinikmati terlepas musik metal atau keroncong sekalipun Karena diantaranya memiliki nada yang sesuai dengan selera Di dunia yang kita diami ini memang terdapat kelompok tertentu Salah satunya adalah kaum satanisme Mereka sendiri tidak mempercayai adanya setan Iblis, neraka, surga, peri, malaikat, bahkan Tuhan Mereka kaum materialis Yang intinya pemikiran dan keyakinan dari filsafat kebendaan Bagi kaum satanisme setan hanyalah lambang Yang menyatakan permusuhan terhadap agama dan prinsip kekerasan hati Jadi jika ada beberapa band yang membawa nama setan atau sejenisnya Mungkin mereka penganut satanisme Dan gue gak pernah mau peduli Toh banyak kawan-kawan yang memiliki band dengan lirik yang kelam Masih rajin sembayang Tak melunturkan keimanannya hanya gara-gara mendengar musik keras Nah, film kali ini berjudul Amerikan Satan Film fiksi yang direquest oleh akun youtuber nama Sayuti Sebelum lanjut Mari kita pisahkan dulu antara musik dan keyakinan Lalu Intro dulu guys Sebat, 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 sebat Jengah soka, jengah soka, jengah soka Yo, 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 yo Welcome to my channel, bro Film dibuka Dua orang yang sedang berada di sebuah kantor Pria brewok mirip Kalmak ini bernama Elias CEO atau pemilik dari Akadian Rekod Pria berkacamata ini ternyata sedang mewawancarainya Dan dia berkata Apakah kamu percaya setan? Lalu Elias menjawab Aku setuju jika kamu bertanya soal musik Bukan soal keyakinan Kemudian scene beralih ke Leo yang sedang video callan dengan Johnny Leo menunjukkan riff gitar kepadanya Mereka berdua adalah teman dengan mimpi yang sama Yaitu memiliki band besar dan terkenal Dalam memenuhi ambisinya Mereka mengajak teman yang lain akan pergi ke Los Angeles Dimana lahirnya band-band besar dan label-label besar Johnny juga tak lupa untuk berpamitan kepada ibu dan pacarnya Di tempat lain terlihat Ricky dan Leo sedang berada di sebuah pub Mereka berdua sedang mencari drummer Yang akan dibawa ikut ke LA untuk membesarkan nama band-nya Singkat cerita Ricky dan Leo bertemu seorang drummer bernama Dylan Lalu Dylan diajak bergabung dalam band-nya yang sedang mereka bangun Disini Ricky ditunjuk untuk memanajeri band tersebut Johnny dan Vic akhirnya sampai duluan di Los Angeles Ketika mereka sedang membeli makanan di minimarket Mereka bertemu dengan seseorang Tunawisma yang memberi pesan isyarat kepada mereka berdua Kemudian disusul oleh Ricky, Leo, dan si drummer Dylan yang juga tiba di sana Mereka semua memilih mobil van untuk tempat mereka tinggal sementara Lalu mereka membuka audisi untuk mencari pemain bass Dan bertemu seorang wanita bernama Lily Setelah berunding akhirnya mereka memutuskan jika Lily diterima sebagai pemain bass di band bernama The Ladeless Esok hari mereka semua mendatangi manajer pub untuk menawarkan agar band mereka bisa tampil di pub itu Lalu mereka diterima dengan syarat harus membantu penjualan tiket Selesai dari tempat itu tiba-tiba mereka bertemu seorang kakek misterius Yang membicarakan mengenai band dan kakek tua itu seperti memberi informasi mengenai cara bagaimana menjadi band besar Seolah si kakek misterius itu mengetahui cara bagaimana menjadi bintang rockstar di Los Angeles Kini mereka sudah bisa tampil meski mereka masih tinggal di mobil van Untuk mandi dan buang air mereka terpaksa mendatangi toilet-toilet terdekat Demi untuk memenuhi kebutuhan hidup beberapa dari mereka bekerja Seperti Vic yang telah bekerja di sebuah distro Di sana tak sengaja Vic bertemu dengan Elias CEO dari Akkadian Record Vic juga tak lupa berkenalan dan memberikan CD band mereka berharap Elias bisa mendengarkannya Kembali ke pub dimana mereka setiap malam tampil Tiba-tiba ketika tampil para pengunjung meninggalkan mereka Dan ternyata itu karena ulah Damian Mantan pacar Lily sang basis Damian mensabotase dengan menyebarkan info palsu jika Metallica sedang tampil di tempat tak jauh dari tempat mereka tampil Johnny yang mengetahui itulah mantan pacarnya Lily Berencana menemui dan berniat memberinya pelajaran Namun Lily melarangnya Ia bercerita jika Damian adalah orang berpengaruh di sana Ayahnya seorang pengacara yang handal di LA Kemudian Johnny pun mengurungkan niatnya untuk menghajar Damian Dan tiba-tiba Si kakek tua misterius itu muncul kembali Kali ini ia turun dari mobil mewah Si kakek misterius itu Kini mengaku Jika ia adalah sang iblis Ia juga bercerita tentang band-band legend dengan lirik yang menunjukkan jika mereka berhasil membius para penggemarnya Menurut si kakek iblis ini Mereka bisa menjadi bintang besar Bahkan legend Dengan syarat Memberi tumbal atau persembahan manusia Dengan kata lain Mereka harus membunuh seseorang Johnny dan kawan-kawan tentu menolaknya Tetapi si kakek tua itu Tiba-tiba Menyuruh Johnny menghubungi ibunya Seolah si iblis kakek tua itu Mengetahui apa yang telah terjadi dengan ibunya si Johnny Dan benar saja Ibunya berkata jika ia sedang menderita kanker payudara Dan kemudian Ia membutuhkan banyak uang untuk berobat Dalam keadaan bingung dan terkejut Ia malah bertemu dengan Damian Tadi yang dicari-cari Yang diincar-incar malah ditemui nih Disana ia malah berkata kasar kepada Johnny Dengan mengolok-ngolok bandnya Juga menghina ibunya Johnny yang marah dan kesal Terus segala emosi lah Akhirnya berencana memutuskan untuk Mengajak kawan-kawannya dan menculik Damian Tibalah mereka ditempat dengan bujuk rayu Si iblis kakek tua yang menyuruh mereka Membakar Damian hidup-hidup di dalam mobil Ricky memilih meninggalkan mereka Karena ia tak tega melihat Damian Dan dibakar Johnny juga akhirnya membuka Damian Untuk keluar dari mobil yang telah terbakar Namun Damian tetap tewas Karena saat kabur dari tempat itu Ia memanjat pagar beraliran listrik tegangan tinggi Sebenarnya mereka semua masih bingung Dan tak percaya dengan apa yang terjadi Esok harinya handphone fix tiba-tiba berbunyi Dan itu dari Elias si pemilik Acadian Record Vic dan kawan-kawan diminta untuk datang ke kantornya Sepertinya Elias telah tertarik dengan band mereka Tiba di kantor mereka langsung disambut oleh Elias Yang telah mempersiapkan kontrak dengan mereka Singkat cerita Mereka berhasil menyelesaikan rekaman Dan memberi nama albumnya berjudul American Satan Album pertama mereka Diterima oleh penikmat musik di seluruh Amerika Lirik bertemakan seks, kegelapan, dan kekerasan Menjadikan band mereka memiliki penggemar bocil-bocil yang sedang Haus-hausnya kebebasan Mereka kini mendapatkan banyak tawaran tour Dari berbagai kota di Amerika Di sela-sela tour Sebelum mereka tampil Mereka dihampiri fans fanatiknya Yang rela membeli tiket VIP Hanya untuk berfotoria bersama para personil Tiba di sebuah hotel Terlihat Ricky, Johnny, dan Vic sedang ngobrol Tetapi Leo, Damian, dan Lily Sedang asik pesta seks di kamar yang lain Seorang ibu yang sedang mencari anaknya Mendatangi hotel mereka Ia terkejut ketika melihat Anaknya sedang melakukan pesta seks Melihat itu si ibu melaporkan ke polisi Dan itu pun menjadi berita heboh Di berbagai televisi Pemberitaan itu menjadi kontroversi Di tengah-tengah masyarakat Tetapi gara-gara kontroversi Nama band mereka malah menjadi besar Tour mereka kini difasilitasi bus mewah Mereka juga telah memiliki manajer tour Ketika mereka sedang berada di sebuah bar Seseorang mengenali mereka Yang terkenal karena kontroversinya Band mereka dituduh sebagai Perusak generasi muda Tak senang mendengar itu Mereka akhirnya berkelahi Dengan pengunjung di bar itu Yang membuat salah satu dari pengunjung Tewas di tempat Semua telepisi Kemudian memberitakan kembali mereka Akibat perkelahian itu Dan menewaskan satu orang Mereka berada dalam masalah hukum Tapi Elias telah memberi jaminan uang Sebesar 1,5 juta dolar Agar mereka semua tidak Masuk dalam penjara Band dengan kontroversi berada di jajaran band-band besar Dan album mereka yang berjudul Amerikan Satan Telah berada di peringkat 1 Johnny dan kawan-kawan kini mendapatkan rumah Juga fasilitas mewah dari hasil bandnya Suatu malam Lili mengajak kawan-kawannya Datang ke tempat Lili Bekerja sebelumnya Yaitu semacam rumah bordir Yang menyediakan penari telanjang Pesta sek Dan narkoba Hari itu mereka semua sangat menikmatinya Ricky Sang manajer Juga yang sebelumnya Tidak menyukai Barang haram itu Tiba-tiba ia memakai narkoba Dan sangat-sangat banyak Di kamar lain Lili juga menggunakan heroin Yang kemudian Johnny meminta untuk mencobanya Dalam kondisi yang mabuk Mereka berdua melakukan Wik-wik di tempat itu Tadi sangka Pacar Johnny menghubunginya Lili dengan sengaja Membuka telponnya Dan membiarkan pacarnya Mendengar Johnny yang sedang Wik-wik Bersama Lili Ketika mereka semua sedang bersantai Masih di tempat yang sama Tiba-tiba si iblis kakek tua itu muncul Ia meminta korban berikutnya Agar band mereka menjadi sangat kontroversi Ia juga menceritakan banyak teori Mengenai band-band sebelumnya Yang penuh dengan kontroversi Diceritakan Ricky Sang manajer tewas Karena oper dosis hari itu Artinya mereka telah mendapatkan korban baru Di rumah Johnny diberitahukan oleh ibunya Jika pacarnya telah mengetahui Perselingkuhan antara Johnny dengan Lili Dan meninggalkan kota Untuk menghindari Johnny Johnny dan teman-temannya Menjadi sangat kacau Meski mereka telah kehilangan Ricky sang manajer Karena oper dosis Mereka semua malah menjadi pecandu Johnny kembali lagi mendapatkan masalah Ketika suatu hari ada seorang ibu dan anaknya Mendatangi bus mereka Si gadis itu meminta izin kepada ibunya Untuk menyerahkan keperawanannya kepada Johnny Setelah selesai Ternyata sang ibu juga malah Wik-wik dengan personil lain Yang akhirnya si anak melaporkan kepada ayahnya Si ayah Yang mendengar Lebih memilih untuk bunuh diri Kemudian Johnny dan Lili diminta Untuk bertemu dengan Elias Ia meminta Menghentikan kekacauan semuanya Johnny dan Lili yang telah menjadi pecandu berat Diminta agar meditasi toksik Dan rehab Agar tidak lagi tergantung dengan heroin Elias meminta semuanya clear Saat mereka tampil di festival metal Bernama Hellfest Setelah Elias dan Lili meninggalkan Johnny Si iblis kembali muncul di hadapan Johnny Kali ini si iblis membujuk Johnny Agar melakukan tindakan kontroversi Saat tampil di Hellfest nanti Dengan cara Menembak seorang dari atas panggung Tentu lagi-lagi Johnny menolaknya Karena ia merasa berada di atas panggung Untuk tampil bermain musik Bukan untuk membunuh Lalu Tiba-tiba pacar Johnny menghubunginya Pacarnya meminta Johnny untuk meninggalkannya Johnny telah berusaha menjelaskan Tetapi pacarnya tak mau mendengarkan alasan Johnny Johnny yang menyesal Kemudian menyuntikan banyak heroin ke tubuhnya Yang membuat ia overdosis dan dibawa ke rumah sakit Beruntung nyawanya masih bisa tertolong Apa ini? Kau overdosis Di rumah sakit Elias kembali lagi mengingatkan Agar berhenti dari narkoba dan meditasi Untuk membuang toksik dalam tubuh Kini tiba waktunya mereka tampil di Hellfest Ketika menuju panggung Ia bertemu ibunya dan si kakek iblis Yang menyerupai pacar ibunya bernama Smell Johnny bingung dibuatnya dan mengancam si iblis Si Tunawisma juga menemui Johnny Disini terlihat mereka akrab ya dengan si iblis ya Dengan memberi pesan agar tidak terlap dalam kilauan popularitas dunia Ketika mereka akan segera tampil Lily yang sulit dicari akhirnya ditemukan Dan ketika Johnny mengikuti Lily Si iblis kembali muncul dan berbicara jika ialah Lily sebenarnya Tipu daya si iblis membuat Johnny emosi dan mengambil pistol lalu membunuhnya Yang ternyata itu adalah pacar ibunya Singkat cerita Johnny lalu dibawa ke dalam menjara Saat diinterogasi ia mengaku bahwa ia sedang diarahkan oleh iblis untuk melakukan semuanya Dari mulai dia memakai narkoba Seks bebas Sehingga ia dan bandnya telah berhasil menjadi rockstar yang mampu mempengaruhi anak muda Kemudian Johnny terlihat sedang menulis lirik Dan ia kembali ditemui pria Tunawisma yang kini menyerupai sipir penjara Johnny yang bingung dibuatnya lalu bertanya Siapa kau sebenarnya Dan pria itu menjawab bahwa ia adalah malaikat Gabriel Malaikat yang bertugas menyampaikan firman Tuhan kepada manusia Itu menurut kitab Ibrani Di akhir cerita Johnny didatangi pacarnya Kini pacarnya memaafkan Johnny Di sana juga ada Elias Si ibunya juga pengacara yang ternyata ia adalah ayah Demian Pengacara handal yang akan membantu Johnny keluar dari penjara Di saat pengacara itu menyerahkan berkas yang akan ditandatangani Si pengacara itu mengetuk meja persis seperti yang dilakukan si iblis Yang menunjukkan bahwa pengacara itu adalah penyamaran baru dari sang iblis Film ditutup oleh pacarnya yang berkata dua lawan satu Yang artinya pacarnya akan membantu Johnny melawan iblis dan kegelapan Kemudian film pun selesai Kalau gue tangkap kesimpulan dari film ini adalah Setiap orang memiliki sisi gelap yang diakibatkan masa lalu juga pengalaman dari hidupnya Kalau dari sisi bisnis Secara rasional kontroversi bisa membawa band itu menjadi besar Tentunya dengan karya dan musikalitas yang layak Itu terbukti banyaknya band-band legend yang terkenal tak lepas dari kontroversi Nah tetapi jika masih ada yang percaya teori konspirasi Atau persekutuan antara iblis dan musik untuk menghancurkan umat manusia Bebas saja kalian boleh berpendapat apapun tentang film ini Oke terima kasih telah menonton sampai selesai Saya beserta jajaran berandal malam Pamit undur diri sampai jumpa di episode berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax